Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate hasil pertandingan tim nasi indonesia melawan kurakau. Sebelum kita memulai videonya, langkah baiknya jika teman-teman men-subscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Pertandingan kedua tim nasi indonesia melawan kurakau berlangsung di sederhana Pakasari Cibinon Bogor dan disaksikan 21.000 supporter tim nasi indonesia. Di babak pertama, tim nasi indonesia langsung menekan alhasil pada menit kedua tim nasi indonesia berhasil mencetak gol. Berawal dari tendangan keras Witan Suleyman yang ditepis keeper kurakau, namun berhasil dimanfaatkan di mas derajat dan gol skor sementara 1-0. Namun, hingga berakhirnya babak pertama tidak ada lagi gol yang tercipta, sehingga skor sementara 1-0 indonesia unggul. Di babak kedua, pemain kurakau meningkatkan serangan. Hal hasil pada menit 47, pemain kurakau berhasil mencetak gol, skor satu sama. Di penghujung babak kedua, tepatnya pada menit 87, Dendi Suleyman setiawan berhasil mencetak gol, 2-1 skor sementara. Hingga berakhirnya pertandingan tidak ada lagi gol yang tercipta, sehingga pertandingan kedua ini dimenangkan oleh tim nasi indonesia dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, tim nasi indonesia meraih 2 kali kemenangan saat menjamu kurakau pada laga FIFA Match Day kali ini. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!